Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Batam Kamera Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan wifi NFC Canon 750D yang fungsinya untuk memindahkan foto atau video dan menjadikan smartphone sebagai monitor kamera yang teman-teman harus siapkan tentunya adalah smartphone Android ataupun iPhone sebelum lanjut nonton video ini, buat yang belum subscribe channel youtube Batam Kamera silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya, terima kasih langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal aplikasi Canon Camera Connect teman-teman bisa mendownloadnya melalui playstore ataupun appstore silahkan download aplikasi tersebut dan install seperti biasa kalau sudah terinstall, teman-teman bisa hidupkan kamera dan teman-teman juga bebas menggunakan mode kamera yang mana saja mau mode auto, manual dan sebagainya itu bisa saja kalau sudah, teman-teman pilih menu kemudian cari menu wifi NFC jika sudah, teman-teman pilih ok dan disini teman-teman pilih enable untuk pertama kalinya, teman-teman akan diberintahkan untuk memberikan nama sinyal wifi nah di bagian ini, teman-teman bebas isi nama apa saja jadi nama disini akan dijadikan sebagai nama sinyal wifi kamera ini disini saya coba tulis namanya Batam Kamera jika sudah, teman-teman bisa tekan tombol menu kemudian pilih ok selanjutnya, teman-teman pilih wifi function yang ada di bagian bawah kemudian pilih connect to smartphone yang ada gambar smartphone kemudian pilih kamera access point mode lalu pilih ok kemudian pilih easy connection pilih ok jika sudah, akan muncul SSID Batam Kamera inscription key dengan angka jadi SSID ini adalah nama sinyal wifi dan bagian bawahnya adalah passwordnya sekarang teman-teman buka pengaturan pada smartphone kemudian searching sinyal wifi kamera Canon namanya adalah nama yang sebelumnya teman-teman isi untuk passwordnya, teman-teman bisa cek di layar kamera Canon passwordnya disini berupa angka tunggu sampai benar-benar tersambung kalau sudah tersambung teman-teman buka aplikasi Canon Camera Connect yang sebelumnya sudah teman-teman download dan install teman-teman buka dan nanti akan muncul seperti ini kalau sudah muncul seperti ini teman-teman pilih Canon EOS 750D kemudian pada layar kamera teman-teman tekan ok maka kamera dan smartphone akan tersambung nah disini ada dua fitur yang bisa teman-teman pilih yang pertama image on camera yang artinya untuk melihat dan memindahkan foto atau video dari memori kamera untuk memindahkan foto teman-teman tinggal tekan tombol download yang ada di bagian bawah ini akan ada pilihan reduce dan juga original reduce yang compress dan original yang file besar atau file yang aslinya yang kedua ada fitur remote live view shooting fungsinya untuk menjadikan smartphone sebagai monitor kamera gambar yang tampil disini live view jadi teman-teman bisa langsung tekan tombol shutter yang ada di smartphone maka kamera akan otomatis menyebret untuk memutuskan koneksi teman-teman bisa tekan tombol X yang ada di ujung kanan atas kecil kemudian pilih yes oke selanjutnya kita akan belajar cara keduanya yaitu menggunakan fitur NFC untuk menggunakan fitur NFC pastikan teman-teman smartphone nya sudah mendukung fitur ini karena tidak semua smartphone memiliki fitur NFC pada smartphone Samsung S7 Edge yang saya gunakan ini itu sudah mendukung fitur NFC cara aktifkannya tinggal scroll menu dari atas ke bawah kemudian cari NFC dan aktifkan kemudian kita tinggal cari logo NFC yang ada pada kamera logo NFC ini ada di bagian bawah nah disini kita tinggal menempelkan bagian belakang smartphone ke logo NFC yang ada pada kamera tinggal tunggu beberapa saat dan tekan OK pada kamera maka kamera akan otomatis tersambung dan cara ini lebih cepat daripada cara yang pertama tadi antara cara yang pertama dan cara yang kedua ini itu sebenarnya fiturnya sama saja yang membedakan adalah proses cara menyambungkannya kalau NFC kita tinggal menempelkan smartphone ke logo NFC yang ada pada kamera tidak perlu memasukkan password lagi hanya saja tidak semua smartphone memiliki fitur NFC ini jika NFC tidak bisa tersambung ke smartphone teman-teman bisa masuk ke pengaturan wifi dan hapus histori jaringan wifi Canon DSLR yang sebelumnya pernah tersambung caranya sama seperti pada video ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video dari channel youtube Batam Camera jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like, komen, dan jangan lupa di subscribe supaya teman-teman dapat update video terbaru dari channel Batam Camera terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh